Ketimpangan antar wilayah di Indonesia memang masih menjadi kenyataan tak terbantahkan. Ketimpangan jelas terlihat antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Apa solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan? Pendidikan berkualitas jelas merupakan kunci menanggulangi ketimpangan. Melalui pendidikan berkualitas, seperti ditawarkan Ciputra School of Business, tenaga kerja terdidik dapat mengembangkan visi dan wawasan yang lebih maju, menanamkan etos kerja tinggi, serta menumbuhkan sikap adaptif dan inovatif. Tak hanya itu, tenaga kerja terdidik yang dibekali dengan penguasaan teknologi membadai juga akan mewujud menjadi tenaga kerja dengan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, sehingga kian mengikis ketimpangan. Tak sembarang pendidikan tentunya, pendidikan berkualitas harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Inilah yang tampaknya disadari oleh Ciputra School of Business kalau merumuskan tujuh program spesialisasi pihak. Wilayah Pulau Sulawesi memiliki keunggulan kompetitif pada sektor perikanan laut, seperti tuna dan calkalang, serta tanaman pangan seperti padi dan jagung. Maka spesialisasi culinary business management dapat mengangkat sajian khas Indonesia agar menurunnya dan mengglokalisasi. Spesialisasi international business management pun bisa turun andil, mewujudkan bisnis startup culinary yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, spesialisasi communication business management serta digital business management dapat mendukungnya dengan strategi marketing dan branding melalui berbagai media atau kanal, supaya dikenal juga diminati konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Wilayah Pulau Sulawesi juga mempunyai potensi pertambangan nikel, aspal, dan mermerim besar. Kehadiran para investor yang berminat untuk menanamkan modal di usaha tambang tentunya resambut dengan akomodasi prima, sarana meeting, insentif, konvensyen, dan ekshibisi lengkap, objek wisata memikat, hingga produk mode unik sebagai cenderamata yang digawangi oleh spesialisasi hotel dan turisme, bisnis manajemen, serta fashion bisnis manajemen. Jika keramataman khas masyarakat Indonesia Timur membuat investor dan pekerjaannya merasa amat nyaman, sehingga memutuskan bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya, spesialisasi real estate business management tentunya siap mengembangkan atau memberi konsultasi tentang keundian hidaman. Tak ayal seluruh spesialisasi yang ditawarkan Ciputra School of Business amat relevan dengan kondisi dan potensi daerah, sehingga berpeluang besar mewujud kesejahteraan serta membantu mengatasi ketimpangan antar wilayah. Bersama Ciputra School of Business, masa depan generasi Indonesia Timur akan gemilang juga maju membangkakan.